Medali Wasiat Jilid 21 Karya Sin Yung Jin Yong Ciyok Boh Tian sama sekali tidak ambil pusing jurus serangan apa yang akan dilontarkan Ting Put Si, dia hanya memerhatikan gerak-gerik lawan, jurus apa yang digunakan orang tua itu, segera ia pun meniru dan memapak dengan jurus yang sama. Dengan demikian Boh Tian menjadi tidak perlu menggunakan otak, sebaliknya perhatiannya melulu dicurahkan dalam hal mengerahkan tenaga dalam sehingga pukulannya makin lama makin dasyat. Di pihak lain Ting Put Si mesti dua kali pikir bila hendak menyerang, ia khawatir kalau-kalau tangannya kebentur dan lengket dengan tangan Ciyok Boh Tian dan terpaksa harus mengadu tenaga dalam. Sebab itulah banyak serangan-serangannya yang bagus-bagus tak dapat dikeluarkan. Sebagai seorang tokoh, sudah tentu banyak sekali lawan ternama yang pernah dihadapi Ting Put Si, tapi tak pernah ia ketemukan lawan sebagaimana Boh Tian sekarang, tidak peduli jurus apa yang dimainkan, selalu lawan menirukannya. Bila mana lawannya adalah tokoh kenamaan, maka ker pertarungan ini boleh dianggap terlalu licik, tapi sekarang Ciyok Boh Tian jelas tidak mahir ilmu silat dan sebelumnya sudah berjanji akan melawannya dengan menggunakan jurus-jurus serangan yang diajarkannya tadi, jadi perbuatan pemuda itu yang menirukan setiap jurus serangannya boleh dikata tidak melanggar janji. Keruan lama-kelamaan Ting Put Si menjadi gelisah, berulang-ulang ia mencaci maki, tapi toh tak bisa mengapa-apakan Ciyok Boh Tian. Sesudah berlangsung beberapa puluh jurus, lambat laun Boh Tian sudah dapat merabakir bagaimana mengerahkan tenaganya maka setiap pukulannya makin lama makin kuat. Sudah tentu Ting Put Si tak berani ayal, ia melayaninya dengan sepenuh tenaga. Pikirnya, sebenarnya orang macam apakah bocah ini? Jangan-jangan dia sengaja pura-pura bodoh, tapi sebenarnya dia adalah seorang jago muda yang memiliki ilmu silat sangat tinggi setelah beberapa jurus pula, Ting Put Si rasakan tekanan tenaga lawan makin lama makin kuat. Untung Boh Tian hanya menirukan gaya serangannya saja sehingga dia tidak perlu khawatir kalau-kalau pemuda itu mendadak menyerangnya dengan keru di luar dugaan. Pada suatu jurus, mendadak kedua tangan Ting Put Si berputar beberapa kali, lalu kedua tangan Ting Put Si berputar beberapa kali, lalu kedua telapak tangannya menghantam miring ke depan. Jurus ini bernama Hek Cohek Ye U, mungkin kiri mungkin kanan, kemana tenaga pukulannya akan dikerahkan, apa ke kiri atau ke kanan, hal ini tergantung dalam keadaan. Diam-diam Put Si bergerang dengan jurus pukulannya ini, ia membatin, anak busuk, sekali ini kau tentu mati kutu dan tak bisa menirukan lagi. Masakah kau tahu dari jurusan mana tenaga pukulanku akan kukerahkan benar juga, tertampak Boh Tian menjadi bingung, tiba-tiba ia bertanya, Hei, seranganmu ini akan mengarah ke kanan atau ke kiri Ting Put Si terbahak-bahak geli, bentaknya, boleh kau terkah saja akan ke kanan atau ke kiri berbareng kedua tangannya sengaja digerak-gerakan untuk menggudanya. Dalam gugupnya terpaksa Boh Tian mengangkat kedua telapak tangannya dan sekaligus memapak kedua tangan lawan. Karena tak mengetahui dari sebelah mana tenaga pukulan lawan akan dikerahkan, terpaksa ia memapak dengan kedua tangan dengan sekuatnya. Keruan Ting Put Si menjadi kaget malah. Kurang ajar pikirnya, masakah jurus mungkin kiri mungkin kanan yang pura-pura itu telah ditirukan oleh Tsiok Boh Tian dengan perubahan Hek Choe Yeu, juga kiri juga kanan, sehingga serangan sungguh. Dengan kiri demikian, terpaksa Ting Put Si harus mengadu tenaga dalam dengan Ciok Boh Tian dan hal ini justru tidak dikehendaki olehnya. Pada detik berbahaya itu, sekilas timbul sesuatu akal, mendadak Put Si mengangkat kedua tangannya ke atas sehingga tenaga pukulannya dilontarkan ke udara. Jurus ini disebut Tian Ong Tok Tah, Tian mengangkat menara, yaitu suatu jurus serangan yang biasanya digunakan untuk melawan musuh yang sedang menubruk dari atas. Boh Tian sendiri pada waktu itu toh tidak menyerang dari udara, jadi jurus Ting Put Si itu sebenarnya tiada gunanya. Tapi dasar Boh Tian selalu menirukan setiap jurus lawan, ketika mendadak dilihatnya Ting Put Si mengeluarkan jurus Tian Ong Tok Tah itu, walaupun tidak paham apa maksud tujuannya, tapi dia lantas menirukan juga dengan mengangkat kedua telapak tangan ke atas sehingga tenaga pukulannya menjurus ke udara. Keadaan pada waktu itu menjadi empat tangan dari kedua orang itu sama-sama terangkat ke atas dengan pandang memandang, Put Si memandang Boh Tian dengan geli, Boh Tian memandang Put Si dengan bingung. Saking tak tahan, akhirnya Ting Put Si terbahak-bahak geli. Melihat lawannya tertawa, tanpa merasa Boh Tian juga ikut tertawa. Sinona yang bersandar di dinding perahu sana juga ikut tersenyum menyaksikan adegan yang lucu itu. Sebaliknya si nenek lantas mencemoohkan, huh, tidak tahu malu. Tidak dapat menangkan orang, lantas menggunakan akal bulus untuk menipu anak kecil sekilas itu mendadak Ting Put Si dapat mengeluarkan tipu yang aneh itu untuk menghindarkan adul Wakang dengan ciok Boh Tian, maka Put Si sangat puas atas kecerdikannya sendiri. Ia tidak ambil pusing terhadap ejekan si nenek, ia hanya tertawa saja dan memberi alasan, Aku toh tiada bermusuhan apa-apa dengan bocah ini, buat apa aku mesti membinasakan dia dengan tenaga dalamku dan baru saja si nenek hendak mengolok-olok pula, mendadak terasa perahu mereka menjadi oleng terus meluncur cepat ke hilir. Kiranya permukaan sungai di situ agak sempit dan arus menjadi lebih kencang. Kembali Ting Put Si bergelak tertawa dan berkata, Si Ow Jui, sudah akan sampai di PLW itu, kalian nenek dan cucu bersama si lemper raksasa disilakan dulu ke tempatku itu. Air muka si nenek berubah mendadak, sahutnya tegas, tidak. Biar matipun aku tidak sudi menginjak tanah pulau setanmu itu, tinggal saja di sana buat beberapa hari lamanya, Apa sih halangannya ujar Put Si? Dalam pada itu arus sungai bergelombang dengan hebat, air omak mendebur ke atas perahu mereka. Waktu Boh Tian memandang ke arah yang dituju Ting Put Si, ternyata di sebelah kanan sungai sana tertampak sebuah puncak gunung yang menghijau, ujung puncak itu lancip dan bagian bawah bulat sehingga bentuknya mirip Kong. Ia pikir tentu inilah PLW itu, pulau Kong Hijau, yang dimaksudkan itu. Belokan kemudi untuk menepi, perintah Ting Put Si kepada si tukang perahu. Si tukang perahu mengiakan. Segera Ting Put Si bersiap-siap di haluan perahu dengan memegang jangkar, asal sudah dekat dengan tepi sungai segera ia akan membuang sawuh ke daratan pulau itu. Loh ya cu, demikian kata Boh Tian, jika lo tai-tai ini tidak mau pergi ke rumahmu buat apa engkau mi, belum habis Boh Tian bicara, sekonyong-konyong si nenek telah meloncat bangun, sekali rangkul si nona, segera terjun ke dalam sungai. Hi, jangan teriak Ting Put Si dengan kaget. Segera ia hendak menjam berat, tapi sudah terlambat. Terdengar suara air berdebur, nenek dan nona itu sudah menghilang di telan ombak. Dalam kagetnya cepat Boh Tian juga bertindak, ia pegang sepotong papan perahu terus ikut terjun ke dalam sungai. Waktu melompat ia telah memancal di tepian perahu sehingga walaupun terjun belakangan, tapi sawuhnya justru berada di sisi si nenek berdua. Boh Tian tidak dapat berenang, begitu masuk sungai mulutnya lantas kemasukan air. Tapi tekatnya hendak menolong orang, dengan tangan kanan merangkul papan, tangan kiri lantas meraih kian kemari, kebetulan rambut si nenek yang panjang kena dijambak olehnya, terus saja ia pegang dengan kencang dan tak terlepaskan lagi. Ketiga orang lantas terhanyit oleh arus yang deras itu. Sesudah terdampar sejenak, sementara itu kepala Boh Tian terasa pusing, mulutnya masih terus tercekok air. Tiba-tiba badannya terguncang hebat, pinggangnya terasa sakit, rupanya ia telah terdampar dan tertumbuk oleh sepotong batu karang yang melintang di tepi sungai. Dengan girang segera Boh Tian gunakan kakinya untuk menahan dirinya di batu karang itu. Waktu ia menunggak ke permukaan air, di atas sana tampak kabut belaka, di tengah kabut lapat-lapat tertampak pula banyak pepohonan. Tanpa pikir lagi segera ia menarik si nenek ke atas, syukurlah orang tua itu masih terus merangkul cucu perempuannya dengan kencang, cuma tidak diketahui apakah sudah mati atau masih hidup. Boh Tian lantas pondong kedua orang itu dan berusaha mendarat sekuat tenaga. Ia berjalan ke tengah petohonan yang penuh kabut sana. Kira-kira beberapa puluh meter jauhnya ia sudah meninggalkan tepi sungai yang penuh lumpur itu. Setiba di tanah yang kering barulah ia meletakkan kedua wanita itu. Tapi baru saja ia hendak menurunkan kedua wanita itu, tiba-tiba terdengar si nenek mendam peratnya, anak kurang ajar. Kau berani menjambak rambutku Boh Tian melengek dan cepat menjawab, Oh, ya, maaf, maaf kau jambak rambutku sedemikian kencang sehingga kepalaku kesakitan, huak, mendadak ia memuntahkan air sungai yang telah diminumnya tadi. Nenek, kalau kita tak tertolong oleh to aku ini tentu saat ini kita sudah, Sampai di sini si Nona berkata, tiba-tiba ia pun memuntahkan air sungai yang tadi banyak masuk ke dalam perutnya. Jika demikian, jadi bocah ini yang telah menolong jiwa kita, kata si nenek. Ya, sudah, kesalahannya menjambak rambutku takkan aku persoalkan lagi padanya, si Nona tersenyum, katanya pula, To aku ini benar-benar sangat baik, terima kasih banyak-banyak atas pertolonganmu, Waktu itu si Nenek dan si Nona masih berada dalam pondongan bohtian dan belum diturunkan, jarak pandangan mereka tiada setengah meter jauhnya, wajah si Nona menjadi merah dan tak berani menatap bohtian. Sudahlah, sekarang boleh turunkan kami, kata si Nenek. Tempat ini adalah Cian Tzu, pula kabut tunggu, letaknya tidak terlalu jauh dengan tempat ke diamanting loko ai, maka kita harus berjaga-jaga kalau-kalau dia mengacau ke sini, bohtian mengiyakan. Dan baru saja ia hendak menurunkan Nenek dan cucunya itu, tiba-tiba di balik semak pohon sana ada suara orang berkata, bocah itu besar kemungkinan tidak mampus, kita harus menemukan dia. Bohtian terkejut, katanya dengan suara bisik-bisik, wah, celaka. Ting Put Si telah mengejar tiba segera ia mendekam ke dalam semak-semak dengan masih memondong dua orang, sedikitpun ia tidak berani bergerak. Maka terdengar suara tindakan orang yang lalu di sebelah mereka, seorang tua dan seorang lagi wanita muda. Kaget Tzuok bohtian melebih tadi demi mengetahui siapa kedua orang itu. Sesudah kedua orang itu beberapa puluh meter jauhnya, ia coba melongok ke sana, benar juga kedua orang itu adalah Ting Put Sam dan si Ting Tong. Kiranya Ting Put Sam dan Ting Put Si adalah saudara kandung, usia mereka cuma selisih satu tahun, suara mereka pun sangat mirip. Karena khawatir dikejar oleh Ting Put Si, maka suara Ting Put Sam telah keliru disangka Ting Put Si oleh bohtian. Wah, celaka. Kiranya adalah Ting Sam ya bubisik bohtian dengan suara takut. Mengapa kau demikian takutnya ujar si nenek? Bukankah cucu perempuan Ting Put Sam itu telah mengajarkan ilmu silatnya padamu? Ya cuh hendak membunuh aku, si Ting Ting Tong Tong juga marah padaku, katanya aku tidak menurut kata-katanya, maka aku telah diringkus menjadi sebuah lemper raksasa dan dilemparkan ke dalam sungai, tutur bohtian. Untunglah saat itu perahu kalian lewat di sisinya, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak tentukah sudah menjadi kura-kura di dalam sungai, telah menjadi isi perut ikan, bukan sambung si nenek dengan tertawa. Ya, ya sahut bohtian. Dan bila teringat kejadian kemarinnya, diam-diam ia merasa khawatir pula, segera ia berkata, Nenek, mereka masih mencari aku, kalau aku tertangkap pula tentu, tentu aku tak dapat menyelamatkan jiwaku lagi, si nenek menjadi gusar, sahutnya, jika aku tidak dalam keadaan lumpuh begini, hanya seorang ting tuk sam saja, apa artinya bagiku? Kau boleh pergi memanggil dia ke sini, ingin kulihat apakah dia berani mengganggu seujung rambutmu atau tidak. Rupanya perangai si nenek ini sangat berangasan, biarpun dia melatih luwekang dan tersesat, tapi dia tetap memandang sebelah metu kepada para jago-jago silat di dunia. Nenek, dalam keadaan demikian sebaiknya engkau menghindari kedua saudara ting itu, kelak kalau kesehatanmu sudah pulih kembali barulah engkau membuat perhitungan dengan mereka, demikian si nona juga menghiburnya. Namun si nenek masih marah-marah, katanya, sekali ini nenekmu benar-benar sialan, aku susia wujui selama hidup ini telah malang melintang di dunia kangung, biasanya akulah yang membuat gara-gara kepada orang lain, mana bisa jadi seperti sekarang ini aku harus bungkam dalam seribu bahasa? Ya, semuanya ini adalah gara-gara perbuatan binatang kecil dan tua bangka itu, Sudahlah, nenek, kata si nona, apa yang sudah lalu buat apa diungkat-ungkat pula? Kita berdua sama-sama menderita kesukaran, kita harus tetirah dengan pikiran tenang barulah dapat sembuh dengan cepat. Bila hati nenek selalu murung, tentu akan semakin merusak kesehatannya sendiri, rusak biar rusak, takut apa kata si nenek dengan gusar. Hari ini benar-benar sialan, sedemikian banyak aku tercekok air sungai yang kotor, nama baik susia ujui hari ini benar-benar telah runtuh habis-habisan, begitulah semakin marah semakin keras suara ucapan nenek itu. Bohtian khawatir kalau didengar oleh tingput sem, maka cepat ia menghiburnya, tenanglah, nenek. Apa, apakah perlu aku menyalurkan sedikit tenaga kepadamu dan sebelum si nenek menjawab ia lantas menempelkan telapak tangannya kelengtai hiat di punggung orang, lalu mengerahkan tenaga dalam dan disalurkan ke tubuh si nenek itu. Karena penyaluran tenaga dalam itu, terpaksa si nenek mencurahkan pikirannya untuk mengerahkan tenaga bantuan itu ke urat nadi di tubuh sendiri yang buntu itu. Maka satu demi satu hiatu yang macet itu dapatlah ditembus. Yang diharapkan ciok bohtian, asalkan nenek itu tidak bersuara lagi sehingga diketahui tingput sem, maka ia masih terus menyalurkan tenaga dalamnya. Diam-diam supopo, si nenek susu, terheran-heran, sedemikian hebat tenaga dalam bocah ini, bukan saja sangat kuat, bahkan tenaganya sangat murni, terang dia masih berbada jejaka, yang diakinkan juga lekang dari golongan yang baik. Tapi mengapa dia sama sekali tidak mahir ilmu silat karena sedikit pikirannya bercabang, seketika darah di rongga dadanya bergolak, cepat si nenek memusatkan perhatiannya lagi dan tidak berani memikirkan urusan lain. Kira-kira setengah jam kemudian barulah siow yang kenmeh, yaitu urat-urat nadi bagian kaki dapat ditembus semua. Maka dapatlah si nenek bernapas lega, mendadak ia berbangkit, katanya dengan tertawa, sementara ini cukuplah. Kau tentu sudah capek juga, boh Tian dan si nona terkejut dan bergirang pula, seru mereka berbareng, ha, nenek sudah dapat berjalan ya, baru urat nadi bagian kaki yang telah bekerja lancar, tapi masih banyak urat nadi bagian lain yang masih buntu, sahut si nenek. Aku toh tidak lelah, biarlah kita melancarkan sekalian urat-urat nadi yang lain, ujar boh Tian. Seenaknya saja kau bicara, sahut si nenek. Aku dan Asiu bersama-sama melatih bubon sin keng sehingga tersesat jalan tenagaku, apakah kau kira penyakitku ini adalah penyakit lumpuh biasa? Biarpun Takmo Chosu atau Tio Sam Hang hidup kembali juga tidak dapat menembus seluruh urat nadi ku di dalam waktu satu hari, ya, ya, aku tidak paham urusan demikian ini, kata boh Tian dengan kiku. Jika merasa iseng, bolehlah kau membantu Asiu melancarkan si O yang kengmah di bagian kakinya, kata si nenek. Baiklah, sahut boh Tian. Segera ia memayang si Nona alias Asiu, ia sandarkan bahu Nona itu pada sebatang pohon, lalu menggunakan telapak tangan untuk menahan lengtai hiat di punggungnya, perlahan-lahan ia menyalurkan tenaga dalam menurut Kero yang diajarkan si nenek tadi. Karena luakang si Asiu jauh lebih cepek daripada neneknya, maka boh Tian harus menggunakan tempo berlipat ganda untuk melancarkan hiatus si Nona. Sesudah merangkak bangun, dengan suara lemah lembut Asiu berkata, Terima kasih, To'ako ini. Nenek, kita juga belum mengetahui nama To'ako yang baik hati ini, entah care bagaimana kita harus menyebutnya, sungguh agak kurang hormat. Meski ucapan Asiu itu ditujukan kepada neneknya, tapi sebenarnya sedang menanyakan namanya Cok Boh Tian, soalnya dia merasa rikuh untuk berbicara langsung kepada seorang pemuda yang baru dikenalnya itu. Diam-diam Boh Tian membatin sendiri, ya, siapakah namaku dalam pada itu si nenek sudah lantas berseru, Hei, lemperdaksasa, cucu perempuan sedang menanyakan namamu siapa aku, aku pun tidak tahu, sahut Boh Tian dengan tergagap-gagap. Ibuku memanggil aku, memanggil aku, dia hendak mengatakan bernama kau Cap Cheng, tapi sekarang ia sudah tahu bahwa nama itu tidak sopan untuk diucapkan di depan seorang Nona yang berbudi halus dan sopan itu. Maka ia lantas menyambung pula, mereka sebaliknya salah mengenali diriku, padahal aku bukan orang yang mereka maksudkan itu. Sebenarnya siapakah diriku ini, aku sendiri pun susah, susah untuk menjelaskan, supopo menjadi tidak sabar, bentaknya, jika tidak mau mengatakan, boleh tak mengatakan, kenapa mesti bicara macam-macam, nenek, bila orang tak mau mengatakan, tentu dia ada kesukarannya sendiri, maka kita pun jangan memaksa, ujar asiu. Tentang nama tidaklah menjadi soal, asalkan kita selalu mengingat kepada budi kebaikannya sudah cukuplah, tidak, tidak, bukanlah aku tidak mau mengatakan namaku, soalnya namaku sesungguhnya sangat jelek, kata Boh Tian. Jelek apa segala? Apakah ada nama yang lebih jelek daripada nama lemperaksasa ujar supopo? Jika kau tidak mau mengatakan, maka biarlah ku panggil kasih lemper saja, boleh juga engkau memanggil aku si lemper, ini toh tidak terlalu jelek, sahut Boh Tian dengan tertawa. Ia pikir paling tidak nama lemper akan lebih sedap didengar daripada panggilan kau capceng alias anak anjing. Asiu menjadi lebih rikul lagi melihat perangai Boh Tian yang baik itu, biarpun neneknya mengolok-olok dan ucapannya kasar, toh pemuda itu sedikit pun tidak marah. Segera katanya pula, Sudahlah nenek, janganlah engkau menggodanya lagi. Toh aku ini, tak apa, tak apa, sahut Boh Tian cepat. Aku akan berterima kasih asal Ting Ye A Ye A dan si Ting Tong tidak menguber-uber diriku. Sekarang kalian bolahlah mengasuh sebentar, biarlah aku pergi mencari sesuatu makanan apa-apa, di Ciancu ini banyak tumbuh buah kesemat, saat ini buahnya sedang masak, boleh kau pergi memetiknya sedikit, kata supopo. Di pulau ini juga banyak kepiting yang gemuk-gemuk, boleh juga kau menangkapnya beberapa ekor, Boh Tian mengiakan dan segera berangkat. Dengan hati-hati ia menyusur pepohonan yang rindang itu karena khawatir dipergoki oleh Ting Put Sam dan si Ting Tong. Kira-kira ratusan meter jauhnya benar juga tertampak di lareng bukit situ ada belasan pohon kesemak dengan buahnya yang merah masak. Sesudah berada di bawah pohon-pohon kesemak itu, Boh Tian memegang batang pohon dan digoyang-goyangkan sekuatnya. Pertama karena tenaganya besar, kedua buah kesemak itu memang sudah masak, seketika berjatuhanlah belasan buah kesemak. Cepat Boh Tian pentang bajunya untuk menjemput buah-buah itu, lalu dibawanya kembali. Sementara itu, kaki supopo dan si Asyu sudah dapat bergerak, cuma tangan mereka yang masih kaku, supopo masih mendingan dapat mengangkat tangannya walaupun berat sekali rasanya. Sebaliknya kedua tangan Asyu sama sekali belum dapat bergerak. Boh Tian mengupas kulit buah kesemak itu, lebih dulu ia memberikan sebuah kepada supopo, lalu mengupas sebuah pula untuk menyuapi Asyu. Melihat pemuda itu menyuapi dirinya, muka si Asyu menjadi merah sebagai buah kesemak itu. Tapi ia pun tak bisa menolak terpaksa ia memakannya. Ketika Boh Tian hendak menyuapi sebuah lagi, tiba-tiba Asyu berkata, toh aku sendiri bolehlah makan dulu, habis itu baru-baru, begitulah mereka lantas makan secara bergiliran. Boh Tian sendiri makan sebuah, lalu mengupas dan membaringkan supopo dan menyuapi Asyu lagi. Tidak jauh di sebelah barat daya sana ada sebuah gua, malam nanti kita boleh tinggal di sana agar kedua saudara setan yang tidak tiga-tidak empat, Put Sam dan Put Si, itu tak dapat menemukan kita, kata supopo. Boh Tian menjadi girang, serunya, ha, bagus sekali ia tidak begitu juri terhadap Ting Put Si, tapi terhadap Ting Put Sam dan si Ting Tong yang hendak membunuhnya itu dia benar-benar sangat takut. Maka ia menjadi terhibur demi mendengar supopo mengatakan ada suatu tempat sembunyi yang baik. Lambat laun malam pun tiba, segera Boh Tian memayang supopo dan tangan lain memapah Asyu, bertiga lantas menuju ke arah gua. Rupanya Tian Chu adalah tempat yang pernah dijelajahi supopo, terbukti nenek ini sudah sangat hafal sekali jalannya. Benar juga, kira-kira satu dua li jauhnya, sampailah mereka di suatu lembah bukit, di sisi kanan adalah dinding karang belaka, sesudah supopo memberi petunjuk belok sini dan putar sana akhirnya sampai juga di depan sebuah gua. Lemperat sasa, malam ini kau tidur dan jaga di luar sini, tapi tidak boleh masuk ke dalam gua, kata supopo. Berulang-ulang Boh Tian mengiyakan. Katanya pula, sayang kita tidak berani menyalakan api untuk mengeringkan pakaian kita, hektometer, dasar sialan, kelak kedua setan yang tidak tiga dan tidak empat itu harus dibikin menderita sepuluh kali lebih berat daripada kita sekarang, kata si nenek dengan gemas. Besok paginya, sebagai sarapan pagi mereka pun makan buah kesemak lagi, lalu Boh Tian menyalurkan tenaga pula untuk melancarkan urat nadi kedua nenek dan cucu itu sehingga tangan mereka dapatlah bergerak semua. Lemperat sasa, kata supopo, di sana ada sebuah umpang dan banyak terdapat kepiting yang gemuk-gemuk, boleh kau pergi menangkapnya beberapa ekor daripada kita makan buah kesemak setiap hari, Boh Tian menjadi ragu-ragu, sahutnya kemudian, menangkap kepiting sih tidak sukar, cuma saja kita tak dapat memasaknya, pula tak dapat memakannya secara mentah-mentah, huh, seorang laki-laki yang muda dan kuat mengapa mesti ketakutan setengah mati kepada seorang tua bangka sebagai Ting Put Sam Jongek Supopo. jangankan Ting Samia saja, sampai-sampai si Ting Ting Tong Tong juga jauh lebih lihai daripada aku, sahut Boh Tian sambil menggeleng. Jika aku kena ditangkap mereka, lalu aku diikat pula sebagai lemper raksasa dan dilemparkan lagi ke dalam sungai, wah, kan bisa runyam, sudahlah, nenek, apa yang dikatakan to aku ini pun ada benarnya, selah siu. Bolehlah kita bersabar sementara, tunggu nanti kalau urat nadi nenek sudah lancar kembali dan tenaga saktimu sudah pulih, tatkala mana masakah kita masih takut kepada Ting Put Sam atau Ting Put Si segala hektometer, kau bicara seenaknya saja, untuk memulihkan tenaga saktiku apakah begitu gampang jengek si nenek? Untuk melancarkan urat nadi kita saja diperlukan belasan hari lamanya dan kalau ingin memulihkan kepandayan semula, sedikitnya diperlukan setahun atau paling tidak juga delapan bulan lamanya. Apalagi di dalam delapan bulan ini kita dapat makan buah kesemak melulu. Hektometer, mungkin belasan hari lagi juga semua buah kesemak itu akan kedaluan dan busuk semua, untuk itu kita tidak perlu khawatir, ujar bohtian. Aku akan memetik buah kesemak sebanyak-banyaknya, lalu dijemur menjadi kesemak kering, ku kira cukup untuk persediaan setengah atau satu tahun dan kita takkan mati kelaparan, kiranya bohtian menjadi kapok setelah berulang-ulang menghadapi bahaya dan tersiksa, ia pikir daripada hidup merana tak menentu, ada lebih baik hidup aman tenteram di gua ini saja. Tapi Supopo lantas mengomongnya, kau suka menjadi kura-kura yang terus mengkeret di sini, aku yang tidak sudi. Pula keparat tingputsi itu di dalam satu dua hari ini tentu akan mencari ke pulau ini, biarpun kau ingin mengkeret di sini seperti kura-kura juga tak bisa jadi lagi. Eh, apa-apaan kau ini, lemperaksasa? Percuma saja kau memiliki luakang setinggi itu, tapi mengapa tidak pernah belajar ilmu silat? Justru tiada orang yang mengajarkan aku, hanya si Ting Ting Tong Tong saja pernah mengajarkan L8 jurus Kim Najil Hoat, dengan sendirinya aku tak sanggup melawannya. Ilmu silat yang diajarkan kakek Ting Putsi kepadaku juga setiap jurusnya sudah dipahami olehnya, demikian jawab bohtian. Nenek, tiba-tiba asyul menyela, mengapa engkau tidak mau memberi petunjuk barang beberapa jurus kepada toaku ini? Sesudah dia memahami kepandayanmu, bila dia dapat mengalahkan Ting Putsi, bukankah lebih membanggakan daripada engkau sendiri yang menangkan dia? Supopo memandang dengan tak berkesip kepada bohtian. Sorot matanya mendadak memantulkan perasaan yang buas dan benci, kedua tangannya juga tampak gemetaran seakan-akan ingin menubruk maju dan sekali gigi membinasakan pemuda itu. Bohtian menjadi takut dan tanpa merasa melangkah mundur setindak. Katanya dengan terputus-putus, lo tai-tai, engkau, engkau, asyul, mendadak si nenek berseru dengan suara bengis, coba kau pandang dia yang jelas, bukankah sangat mirip sekali sepasang methe asyul yang besar bundar itu menatap sejenak ke muka ciok bohtian, tapi air mukanya sangat lemah lembut sahutnya kemudian, nenek, memang agak mirip, namun, namun pasti bukan dia. Bila dia memadai sedikit kejujuran dan ketulusan to aku ini saja, sinar methe si nenek yang bengis tadi perlahan-lahan mulai tudar kembali, tapi ia masih mengejek dan berkata, meski bukan dia, tapi mukanya sedemikian mirip, biar bagaimanapun aku takkan mengajarkan kepandaianku padanya, seketika bohtian paham duduknya perkara, ia tahu tentu si nenek menyangka dirinya sebagai pemuda ciok bohtian itu, agaknya ciok pangcu itu terlalu banyak berdosa kepada orang lain, maka banyak sekali orang-orang di dunia ini yang benci padanya. Kelak kalau aku dapat bertemu dengan dia, tentu aku akan memberi nasihat padanya agar menjadi orang yang baik-baik, demikian pikirnya. Dalam pada itu terdengar si nenek sedang bertanya padanya, apakah kau juga si ciok bukan sahut bohtian sambil menggeleng? Orang lain memang mengatakan bahwa aku sangat mirip dengan ciok pangcu dari tiang lopang, padahal sama sekali aku bukanlah dia. Ai, bicara kesana kesini tiada seorang pun yang mau percaya padaku, habis berkata ia lantas menghela nafas panjang dengan hati kesal. Aku percaya engkau bukanlah dia, tiba-tiba asyul menanggapi dengan suara perlahan. Bohtian menjadi girang, kau benar-benar tidak percaya. Itulah sangat, sangat bagus. Hanya engkau seorang yang telah menyatakan tidak percaya, engkau adalah orang baik-baik dan dia adalah orang, orang jahat, kata asyul. Kalian berdua sama sekali berbeda, alangkah terhibur hatinya bohtian, ia merasa telah ketemukan seorang yang benar-benar dapat menyelami isi hatinya, tanpa merasa ia pegang tangan si nona dan berkata, banyak terima kasih, dan saking terharunya sampai air matanya bercucuran. Maklum, selama ini setiap orang selalu menganggap dia sebagai cio pangcu segala, untuk membantah adalah sangat sulit. Sekarang ia menjadi seperti seorang persakitan yang mendadak telah dapat membuat terang duduknya perkara dan dengan sendirinya dia sangat berterima kasih kepada si nona yang sudi memahami isi hatinya itu. Muka asyul menjadi merah jengah, tapi ia pun tidak tegam menarik kembali tangannya yang dipegang bohtian itu. Sebaliknya supopo lantas mencemoh lagi, kalau betul bilang betul, jika bukan ya bukan, seorang laki-laki sejati macam apa pakai menangis segala iye, ya, oh, ma, maaf mendadak bohtian sadar masih memegang tangan asyul yang putih halus itu, cepat ia melepaskannya dan berkata pula, aku, aku tidak seng, aku akan pergi memetik buah kesemak lagi, ia tidak berani banyak memandang si nona pula dan cepat berlari pergi. Melihat tingkah laku bohtian yang serbak hikuk, tingkah laku yang wajar dan sekali-kali bukan pura-pura itu, mau tak mau si nenek merasa geli juga. Ia menghela nafas dan berkata, ya, memang bukan. Coba alangkah baiknya kalau binatang kecil seciok itu bisa memiliki sedikit kejujuran sebagai si lemper ini, selang tidak lama, mendadak di luar gua terdengar suara orang berlari, tertampak bohtian telah berlari kembali dengan wajah pucat dan sangat ketakutan, katanya, wah, celaka, celaka ada apakah? Kau telah dipergoki tingput semtanya supopo. Bu, bukan sahut bohtian. Orang-orang swat sanpe telah menyusul ke pulau ini, wah, berbahaya sekali, mendengar swat sanpe disebut, seketik air muka supopo dan asiu berubah, mereka saling pandang sekejap, lalu si nenek bertanya, siapa yang datang itu, itu pek ban kiam dengan belasan orang sutenya, sahut bohtian. Mereka pasti akan menangkap diriku untuk dibawa pulang ke Leng Siausia dan dihukum mati di sana, kau telah dilihat mereka tidak tanya supopo. Untung tidak sampai dilihat mereka, ujar bohtian. Cuma aku telah melihat pek ban kiam itu sedang, sedang bicara dengan kakek tingput si. Apakah kau tidak keliru? Tingput si atau tingput sem supopo menegas. Tingput si, pasti tidak keliru, sahut bohtian. Dia mengatakan bahwa di sungai tiada diketemukan mayat, tentu terdampar dan sembunyi di pulau ini. Mereka telah mulai mencari dan sebentar tentu akan sampai di sini, wah, bisa celaka ini, saking khawatirnya sampai jidatnya penuh berkeringat. Asiu coba menghiburnya, apakah pek ban kiam itu pun salah mengenali kau? Tapi kalau engkau memang bukan dia, betapapun kau dapat menerangkan kepada mereka dengan jelas dan tidak perlu khawatir, ti, tidak, mereka sukar untuk diberi penjelasan, ujar bohtian. Sukar diberi penjelasan. Jika begitu hantam saja kata supopo. Di dunia ini orang yang difitnah juga tidak melulukah seorang saja.